. Sebanyak 26 inisial artis, termasuk aktris terkenal Wulan Guritno, diduga terlibat dalam promosi judi online, dan mereka akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait hal ini. Dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga tahun 2023, sejumlah publik figur, termasuk Wulan Guritno, dituduh mempromosikan judi online. Mereka berasal dari berbagai bidang, termasuk penyanyi, komedian, dan pemain film. Ketua Umum Asosiasi Lawir Muslim Indonesia, Almi Zainul Arifin, mengungkapkan daftar inisial publik figur yang terlibat dalam kasus ini. Yang sudah terungkap di media itu ada Wulan Guritno. Kemudian ada artis, penyanyi, kemudian ada komedian, kemudian juga ada pemain film. Inisialnya WG, Wulan Guritno, FP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, DW, AM, AM, NM, CV, GE, CC, CH, TM, S, Kho, HH, AL, G, ET, terakhir adalah ZG. Ungkap Zainul Arifin dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 5 September 2023. Ketika ditanya tentang artis komedian dan penyanyi dangdut, Zainul Arifin menyebutkan dua inisial komedian dan dua inisial penyanyi dangdut, yaitu Yang komedian ada S, kemudian ada DC. Penyanyi dangdut juga ada ZG sama Ed, ya mungkin kawan-kawan sudah tahulah ya, sambungnya. Dilaporkan bahwa para publik figur yang diduga mempromosikan judi online ini meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Durasi konten video yang mereka sampaikan minimal tidak kurang dari satu menit. Mereka diduga menerima bayaran sebesar minimal 10 juta rupiah atau lebih dari 100 juta rupiah untuk membuat konten video tersebut. Zainul Arifin juga mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil publik figur terkait agar memberikan klarifikasi. Selain itu, dia mengajak Bareskrim Polri untuk tidak ragu dalam menetapkan publik figur sebagai tersangka jika ditemukan unsur delik pidana. Hal ini sebagai bagian dari pembelajaran terkait literasi digital, terutama bagi publik figur, agar lebih memahami dampak dari tindakan yang mereka lakukan di dunia maya. Karena ini bagian dari pelajaran buat kita semua, khususnya publik figur agar lebih paham terkait dengan literasi digital, tutup Zainal Arifin.